Intro Baiklah Sobat Tani, manfaat pupuk organik untuk tanaman. Pupuk organik merupakan suatu bahan yang mengandung lebih dari satu unsur hara, manfaat pupuk organik yang berupa nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, pupuk juga mengandung beberapa zat yang diperlukan untuk memenuhi kekurangan nutrisi, yaitu unsur-unsur nitrogen, fosfor, dan kalium dalam jumlah banyak. Sedangkan dalam jumlah sedikit terdiri dari unsur sulfur, kalium, besi, magnesium, seng, tembaga, dan boron. Kali ini InfoOrganikTV akan memberikan tentang manfaat pupuk organik cair untuk tanaman. Kali ini akan kita ulas masih seputar pupuk organik cair PSB. Berikut cuplikannya. Kali ini InfoOrganikTV masih membahas tentang pupuk organik cair. Yang mana akhir-akhir ini pupuk organik cair sangat diburu oleh petani, khususnya petani organik yang ada di pertanian di wilayah kita ini. Oke sobat tani, namun sebelum itu jangan lupa tekan like, subscribe, supaya channel ini terus memberikan pengembangan atau informasi tentang organik yang lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua khususnya. Amin. Baiklah sobat tani, penggunaan pupuk kemia harus sesuai dengan dosis yang dibutuhkan tanaman. Jika kelebihan dosis, akibatnya tanaman akan mengalami keracunan dan bisa mati. Berbeda dengan pupuk organik yang jika digunakan secara berlebihan untuk tanaman, akan meningkatkan kesuburan. Hal ini disebabkan karena pupuk organik tidak hanya mengandung unsur makro dan mikro, namun juga mengandung mikro yang dapat menjaga keseimbangan proses reaksi dalam tanah. Baiklah sobat tani, dimanapun anda berada, disini kami akan memberikan penerangan sedikit tentang apa itu manfaat organik bagi tanaman kita. Kita disini masih membahas tentang pupuk organik cair, yang mana pupuk organik cair itu bisa kita lihat banyak berbagai macam, dan apa saja yang kita butuhkan untuk perkembangan bagi tanaman kita. Seperti yang kita lihat, pupuk organik cair di hadapan kita ini, kita mempunyai PSB. Kita disini masih mengandalkan PSB dalam pertanian kita, karena PSB mampu memberikan nutrisi makro N atau nitrogen dan pospor, sehingga bakteri ini mampu membuat daun lebih subur dan hijau, batang dan akar lebih kuat. PSB ini mampu memperkuat daya tahan tanaman, dan memulihkan dari serangan berbagai patogen. menunjang pertumbuhan yang optimal. Oleh sebab itu, tanaman kita menjadi panjang umur dan lain-lain. Banyak yang kita perlu bahas tentang pupuk organik. Namun disini kita perlu belajar lagi, di dalam kebuatan pupuk organik, kita itu memerlukan terutama bakteri. Apalagi kita untuk menanam cabai sejenis sayur mayur dan apa yang kita tanam. Intinya, di dalam pembuatan PSB kita memerlukan fermentasi, yang mana fermentasi itu tergantung dari ketingkatan bahan-bahan, kekerasan bahan-bahan. Sebenarnya kita menggunakan daun atau ranting kayu, kita memerlukan kalau ada daunan itu lebih cepat, sekitar 21 hari sampai 1 bulan kita bisa bergunakan. Apa sih manfaat fermentasi? Fermentasi adalah merupakan proses pengurayan atau perombakan bahan organik yang dilakukan dalam kondisi tertentu oleh mikroorganisme. Dan bahan-bahan untuk yang kita gunakan dalam organik itu berbagai macam cara. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat pupuk organik atau metode fermentasi yaitu segala jenis bahan organik dari tumbuhan dan hewan. Jadi kita tidak terbesarlah untuk memilih bahan organik yang terbaik bagi kita. Semua bahan organik yang ada di alam ini, kita bisa pergunakan untuk fermentasi organik. Baik itu organik padat maupun organik cair. Kita di dalam menggunakan organik cair, kita di sini bisa kita ingat bahwa pertanian sekarang ini banyak yang menggunakan pupuk kimia. Sedangkan pupuk kimia itu bisa meninggalkan residu bagi tanaman, terutama bagi tanah itu sendiri. Dan banyak menimbulkan hal-hal positif bagi tanaman yang kita tanam. Terutama kita bisa banyak mengalami gendala, yaitu gendala layu busarium, pusu buah, pusu batang. Dan, bisa kita lihat, bagi tanaman yang tidak sempurna atau subur, itu banyak mengalami proses rotoknya daun. Atau batang itu mengaku, tidak lemas. Itu kita perumpamakan, itu adalah absesi. Atau kerontokan daun itu yang disebabkan oleh keracunan pada tanah yang kita tanamin. Baiklah, sobat tani dimanapun Anda berada, di dalam organik ini, sebenarnya kita tidak ragu untuk menilai. Baiklah, sobat tani dimanapun Anda berada, sedikit atau sekilas info bagaimana cara menurut kita memberikan tentang tip bagaimana manfaat organik dalam pertanian kita. Yang mana, rupu organik itu sangat diperlukan oleh bagi tanaman kita. Organik tidak meningkatkan sidu bagi tanaman. Organik memperkuat umur bagi tanaman kita. Organik, di dalam pertanian organik, kita bisa lebih meningkatkan pertanian ke jenjang pertanian modern. Baiklah, sobat tani dimanapun Anda berada, mungkin itu saja jelasan singkat dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani, manfaat pupuk organik cair maupun padat akan meningkatkan kandungan hara tanah sehingga akan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Sedangkan manfaat dari penggunaan pupuk organik akan terlihat secara sistemik seperti memperbaiki kesuburan tanah. Biologi tanah dan fisik tanah, kombinasi pupuk organik dan kimia pada dosis tertentu perlu dikaji terlebih lanjut, sehingga hasil pertumbuhan produksi tanaman menjadi maksimal. Demikianlah sekilas impor organik kita kali ini. Semoga berenpaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!